Great speakers aren't born. They are trained. Pembicara yang hebat itu tidaklah dilahirkan, tapi mereka terlatih. Ya, banyak orang yang mengatakan, Kang Nugi, gimana caranya saya bisa berbicara dengan lancar, di hadapan orang lain, dan dalam waktu yang cepat. Ingat ya, segala sesuatu itu perlu proses. Nggak ada yang instan. Mungkin sih, di beberapa pesertanya easy to speak, ada yang langsung hebat, ada yang langsung keren. Tetapi, semuanya berproses. Dan salah satu proses yang mereka lakukan adalah berlatih, dan juga mengetahui dulu ilmunya. Ya, Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya, bagaimana caranya A, bagaimana caranya B, dan lain sebagainya. Sudah banyak tentunya, Anda bisa melihat di platform YouTube. Namun, yang hari ini ingin saya hadirkan adalah, gimana, Kang, supaya saya bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, teman-teman sekalian, ada tiga hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah, saya tambah deh, jadi empat deh ya. Yang pertama adalah, haus akan ilmu. Karena segala sesuatu yang Anda bisa kuasai, itu berawal dari ilmu. Ketauhi dulu, ketauhi dulu ilmunya. Apa, bagaimana, seperti apa. Tips and tricks-nya. Sekarang, sudah banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu dari berbagai platform ya. Ada di buku, di media YouTube, dan lain sebagainya. Ketauhi dulu ilmunya. Seperti apa public speaking itu. Nah, yang kedua adalah, teman-teman sekalian, ilmu nggak akan cukup kalau Anda nggak melatih diri. Sebelum misalnya Anda berlatih dengan orang lain, latih diri sendiri dulu. Ya, nggak apa-apa misalnya Anda di rumah, Anda berbicara, ya, di hadapan kaca, it's okay ya. Lalu Anda berbicara dengan keluarga Anda, Anda berbicara sendiri gitu. Nah, ketika Anda sudah firm, teman-teman sekalian, lalu masuk ke nomor tiga, yaitu apa? Tambah jam terbang. Nah, bicara tentang jam terbang, teman-teman sekalian, banyak orang yang akhirnya ciut, nggak nambah jam terbang, karena nggak mau memulai. Ya, step pertama itu perlu dimulai. Memulainya memang perlu effort. Tapi, kalau Anda sudah memecahkan effort ini, ya, memecahkan S-nya gitu ya, sekali aja dulu gitu. Sekali dua kali itu berat, tapi setelahnya itu akan jauh lebih ringan. Banyak orang yang mengatakan, Kang Luki, waktu saya memulai itu berat banget, tapi sekarang kok saya suka banget bicara di depan orang lain? Kok saya asik banget, menikmati banget? Ya, karena kita sudah men-challenge dulu. Yuk, challenge diri sendiri untuk memulainya. Memang nggak mudah memulainya, itu perlu effort yang luar biasa. Tapi, mulai aja dulu. Pertama, kedua, ketiga, setelah itu, lihat deh. Anda, insya Allah, akan ketagihan. Ya, bicara di depan orang banyak, dan kayaknya asik menebarkan inspirasi yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah, mulai hari ini dong. Mulai dari Anda menerima inspirasi dari video ini, mulai dari Anda menerima informasi dari teman Anda bahwa, Eh, saya perlu MC dong. Oh, saya perlu pembicara dong. Oh, saya perlu kamu dong untuk nyampaikan sambutan, dan lain sebagainya. Terima langsung, terima, terima, terima. Kapan lagi ada kesempatan? Karena setiap kesempatan, nggak datang dua kali. So, yuk, hadirkan diri kita, kebermanfaatan kita. Untuk apa? Untuk bisa menghadirkan kebermanfaatan dalam kehidupan kita. Nah, ketika bermanfaat dalam hidup, insya Allah orang-orang akan mulai melihat kita, dan ketika kita show up, ya, maka akan ada sesuatu yang amazing, hadir dalam kehidupan kita. Apa itu? Rasakan aja sendiri nanti. Terima kasih telah menonton!